Gordon Banks yang tanggal 30 Desember tahun 1937 adalah seorang pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai penjaga gawang. Secara luas dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terhebat sepanjang masa. Ia membuat 679 penampilan selama 20 tahun karir profesionalnya, dan memenangkan 73 caps untuk Inggris yang ditandai dengan menjadi starter di setiap pertandingan negara tersebut saat meraih kemenangan di Piala Dunia tahun 1966. Banks lahir di Abbey del Sheffield dan dibesarkan di kawasan kelas pekerja di Tinsley. Keluarga tersebut kemudian pindah ke desa Chatcliffe setelah ayahnya mendirikan toko taruhan. Hal ini membawa kemakmuran yang lebih besar tetapi juga kesengsaraan. Suatu hari saudara laki-laki Banks yang cacat dirampok untuk keperluan sehari-hari di toko, dan meninggal karena luka-lukanya beberapa minggu kemudian. Dia dibina oleh Chesterfield saat bermain untuk Mills Puff, dan ditawari uji coba enam pertandingan di tim junior pada bulan Maret tahun 1953. Dia cukup terkesan dalam permainan ini sehingga ditawari kontrak paruh waktu tiga pon seminggu oleh manajer Teddy Davison pada bulan Juli tahun 1953. Tim cadangan ditempatkan di Liga Tengah karena direktur klub yang kuat dan bukan karena prestasi, dan Banks kebobolan 122 gol pada musim tahun 1954 dan 1955 saat Spireaits finish di posisi terakhir dengan hanya tiga kemenangan. Banks dikirim ke Jerman dengan Royal Signals pada layanan nasional, dan memenangkan piala Rhin dengan tim resimennya. Ia pulih dari patah siku untuk membantu tim junior Chesterfield ke final piala Fayyut tahun 1956. Di sana mereka dikalahkan agregat 4-3 oleh Busby Babes Manchester United yang terkenal sebuah tim yang terdiri dari Wilf McGuinness dan Bobby Carlton. Banks menghadapi persaingan dari lima penjaga gawang lainnya, termasuk pemain internasional Skotlandia berusia 30 tahun Johnny Anderson dan Dave Machlaren yang berusia 25 tahun. Dia memulai musim tahun 1959 dan 1960 sebagai penjaga gawang tim cadangan. Hal ini menjadikannya pilihan kedua klub, mengungguli empat rivalnya tetapi di belakang pilihan tim utama Machlaren. Dia telah memainkan empat pertandingan tim cadangan ketika Machlaren mengalami cedera, dan manajer Matt Gillis memilih Banks untuk debutnya di Leicester melawan Blackpool di Philbert Street pada tanggal 9 September. Pertandingan berakhir 1-1, dengan serangan Jackie Moody membatalkan gol pembuka Canlick. Banks mempertahankan tempatnya saat kalah 2-0 dari Newcastle United di St. James Park tiga hari kemudian. Dengan McLaren fit kembali, Banks dikirim kembali ke cadangan tetapi, setelah tim pertama kebobolan 14 gol dalam lima pertandingan berikutnya, ia dipanggil kembali dan menjadi penjaga gawang pilihan pertama untuk sisa musim ini. Saat meninggalkan Philbert Street, Banks meminta bonus loyalitas dari Leicester dan diberitahu oleh Matt Gillis, kami telah memutuskan untuk tidak membayar Anda sepeserpun, tidak ada pembayaran kompensasi dan itu final. Banks kemudian menolak langkah tersebut sampai bos stok Tony Waddington tampaknya menegosiasikan pembayaran 2.000 pounds dari Leicester. Hanya beberapa tahun kemudian, Banks diberitahu bahwa stok sebenarnya yang melakukan pembayaran bukan Leicester. Waddington sangat menghargai penjaga gawang yang baik, dan keduanya membangun hubungan dekat. Selama ini Banks pindah ke Madely Staffordshire, dia menggantikan John Farmer sebagai pemain nomor 1 klub, dan menjaga gawangnya dalam 4 pertandingan terakhir musim tahun 1966 dan 1967, melakukan debut kandangnya di Victoria Ground dalam kemenangan 3-1 atas mantan klubnya Leicester. Penglihatannya tidak pernah kembali, dan karena hilangnya penglihatan binokular sangat membatasi kemampuannya sebagai penjaga gawang. Ia pensiun dari sepak bola profesional pada musim panas berikutnya. Pada bulan April tahun 1977, dia bermain sebagai superstar di Liga Sepak Bola Amerika Utara untuk Fort Lauderdale Strikers. The Strikers memenangkan divisi mereka pada tahun 1977 dan Banks dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik NASL setelah ia hanya kebobolan 29 gol dalam 26 pertandingan. Ini adalah rekor pertahanan terbaik di NASL. Dia juga memainkan satu pertandingan Liga Irlandia untuk St. Patrick's Athletic, menjaga clean sheet dalam kemenangan 1-0 atas Shamrock Rovers di Richmond Park pada tanggal 2 Oktober tahun 1977. Dia kembali ke Fort Lauderdale dan memainkan 11 pertandingan di musim tahun 1978. Pada tanggal 15 Mei tahun 1971 Banks terlibat dalam insiden terkenal dengan George Bass yang saat bermain melawan Inggris untuk Irlandia Utara melepaskan bola dari tangan Banks dan menyundulnya ke gawang. Tindakan tersebut berani, namun dianulir oleh Wasid, yang menganggapnya sebagai permainan berbahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!